Hai guys apa kabar semoga kalian semua sehat kali ini aku akan membawakan 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 kali membuat resep masakan Indonesia dimana disini ciri khasnya dari Sumatera dadar telur simple banget tapi spesial buat aku hari ini juga hari spesial dimana aku dikasih sama temenku Ibu Wiwin daun kunyit dimana ciri khas buat dadar telur padang Oke aku asli Madura tapi bisa masa pada guys ini dia aku hari ini dapat ini dari Ibu Wiwin daun kunyit so aku punya dia tadi punya ide kamu bisa bikin dadar telur Oke aku coba deh sebelum aku juga udah pakai tapi jarang pakai daun kunyit dia spesialis cooking guys Oke oke bahan-bahan yang kita perlukan untuk hari ini si hitam manis yang masak Oke semoga juga manis makanannya dan semua suka bahan yang kita perlukan tiga helai cukup buat aku tiga helai daun kunyit bawang pre lombok tepung terigu parutan kelapa sangrai ini yang udah aku potong bumbu yang harus diharuskan ketumbar bawang putih dan lombok dan ini bawang bombay bawang pre ya sore bawang pre yang udah aku potong-potong dan bahan utamanya telur ayo telur siapa telur jangan lupa pasti berica putih dan garam ya guys ini yang paling ini ini yang paling berat buat aku ngulek guys mama mia aku ngulek minta ampun paling kerjaan paling nggak suka tapi untuk rasa yang paling enak menghasilkan rasa yang enak Oh kita harus sacrifice sedikit kerja keras aku tambahin satu telur lagi jadi enam ini ya kita kocok telurnya kita masukin semua bahan ini kita campur disini jadi tepungnya bisa lihat ini tepung sama kelapa parutnya sangranya tadi ya jadi nanti hasilnya nggak grumpel kita masukin ini daun kunyitnya ini tadi hasilnya juga nggak halus ya sulit sekali tapi oke dah kita masukin semua aku tambahkan ini kunyit sedikit aja guys merica ini tadi tumeriknya garamnya aku udah masukkan ke selesnya kita campurkan sedikit demi sedikit ya dengan cara tepung sama kelapa sangranya itu kita nggak akan menggumpal disini hmmm aromanya sudah enak ya guys ini tinggal sedikit kita masukin semua ya oke ini sekarang udah tercampur tinggal kita panaskan minyaknya oke 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 batalkan ya bisa dilihat di sini kita goyang pertama dengan kompor besar ya guys setelah itu kita lihat di bawahnya minyaknya harus di bawah sekarang kita kecilkan bisa lihat itu terlalu sudah blub 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 sudah mulai sekarang kita tutup ya tunggu berapa saat kadang kita cek ini setelah berapa saat ya guys kita harus membaliknya oke ini guys bisa kelihatan jelas ini cara aku membalik ya panas pastinya tapi disini aku langsung oke begini jadi tadi aku gak pakai jempol panas tanganku oke nanti kita lihat gimana hasilnya oke bisa jelas kan sekarang kita tutup lagi dengan kompor kecil ya oke guys penampakan ini sudah matang sekarang kita hidangkan oke oke guys selamat makan keluarga ku lagi makan tuh oke selamat makan dan terima kasih thank you for watching my video don't forget to like subscribe and share bye bye see you next video lihat ini rasanya enak sekali daun kunyitnya terasa buat buncisnya next video aku bagikan aku bagikan resepnya ya nasi putih 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 ini terima kasih Wiwin daun kunyitnya mantap enak dan pedesnya cukup buat keluarga aku gak terlalu pedes alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah